Kotoran ternak dimasukkan ke dalam mixer, lalu dicampur dengan air hingga menjadi bubur yang disubut slurry. Melalui lubang inlet, kotoran tersebut masuk ke dalam digester. Bila pemilik berminat, kakus dapat disambungkan ke bangunan biogas. Kotoran manusia dialirkan ke dalam digester melalui pipa inlet yang terpisah. Setelah 6 jam, gas metana telah terbentuk. Gas yang diproduksi di dalam digester kemudian disimpan di penampungan ini. Slurry yang sudah tercerna, yang berada dalam digester selama 50 hari, keluar melalui main hole ke tangki outlet. Ketika kubah penampung gas sudah dipenuhi gas, slurry di tangki outlet terdorong keluar melalui overflow oleh tekanan gas. Kemudian, slurry tersebut ditampung dalam lubang bioslurry. Slurry dapat dimanfaatkan sebagai pupuk. Gas yang tersimpan di penampung kemudian dialirkan ke titik penggunaan melalui pipa untuk digunakan ke kompor biogas atau lampu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.